Intro Ini hadis-hadisnya Ada pertanyaan, dilanjutkan dulu aja bunda Ini hadis-hadisnya ya Sekarang Tuntutan Apa tuntutan? Tadi Kalau responsifitasnya Tinggi, tapi tuntutannya Kecil, yang ada adalah Anak-anak yang dimanjutkan Kita perlu memberi tuntutan kepada Anak-anak kita supaya mereka juga bertanggung jawab Nah dengan cara apa Memberikan tuntutan kepada Anak-anak kita? Caranya adalah Dengan, kalau saya, dengan visi dan dengan disiplin Mana visinya? Kok nggak kelihatan tulisannya? Ada, ada Dengan visi dan dengan disiplin Tuntutan ini adalah dengan visi Disiplin Visi siapa? Visi keluarga Visi keluarga Visi keluarga yang dari Kecil anak-anak tahu Apa yang diharapkan Apa yang dituntut oleh orang tua kepada Anak-anak kita Kenapa mesti punya visi? Mungkin ada yang bilang, keluarga aja perlu punya visi Ya Allah, kayak Kantoran aja Kayak sekolahan Perlu punya visi Kalau saya sih yakin perlu punya visi Atau ada yang bilang juga Lah hidup saya mah kayak air aja lah Mengalir ke laut Yakin? Kalau yang merasa yakin bahwa Semua air akan mengalir ke laut Silahkan ke toilet Dan coba lihat air yang mengalir Tanpa arahan Air bah Itu akan mengangkut apa saja yang ada di sekitarnya Hal-hal mau baik, mau buruk Diangkut Bahkan air yang tanpa arahan Akan menimbulkan kerusakan yang besar Bagi umat manusia Ini kalau tanpa visi Maka saya merasa penting banget untuk punya visi Gitu ya Alasan lain kenapa perlu punya visi Yaitu Di surat Al-Qasos 77 Allah berfirman Na'udzubillah minasaitoni rojim Wabtagi fima atta kumulau darul akhir Kejarlah oleh kalian Dengan apa yang Allah berikan kepada kalian negeri akhirat Dan jangan lupakan bagianmu di dunia Ini Allah memerintahkan kita punya visi Tapi visinya adalah visi akhirat Dengan apa yang Allah berikan kepadamu Jadi dengan apa yang Allah berikan kepada kita Apa sih yang Allah berikan pada kita Mata, kaki, tangan Itu Allah berikan pada kita Kejar akhirat Apa sih yang Allah berikan kepada kita Mungkin pendidikan bisa sampai sarjana Bisa sampai S2 Bisa dapat Beasiswa ke luar negeri Maka itu kita kejar untuk negeri akhirat Jadi tujuan kehidupan ini adalah Untuk akhirat Dengan apa yang Allah berikan Dimanfaatkan sebaik-baiknya Itu alasan saya yang lain Kenapa harus punya visi Lalu Rasulullah juga mengajarkan kita Untuk punya visi Ada yang tahu ini hadis riwayat Ahmad Hadis tentang penaklukan Kota Konstantinopel Konstantinopel yang akan ditaklukkan Pertama Pemimpin yang menaklukannya adalah Sebaik-baik pemimpin Dan pasukan yang berada di bawah komandonya Adalah sebaik-baik pasukan Hadis ini Rasulullah sampaikan Pada saat perang tabu Eh, sorry Pada saat perang handap Bulan sawal Tahun kelima hijriah Musim dingin Kaum muslimin dalam keadaan kelaparan Kaum muslimin di Kepung oleh koalisi Bani Nadir Kemudian kafir kurais Nasrani Bani Gaftan Laper Jumlahnya masih sangat sedikit Pasukan Islam Ada riwayat yang mengatakan Jumlahnya cuma seribu Ada yang mengatakan riwayat Tiga ribu jumlahnya Dan pasukan kafir itu Sepuluh ribu Kalau perang Face to face Pasti lanjut Maka Salman Arafarisi Menyarang kepada Rasulullah Untuk membuat Farid khanda Farid yang luasnya Lima koma lima kilometer Dalamnya Tiga meter lebih Lebarnya empat meter lebih Digali dengan alat Yang sederhana Seadanya Kaum muslimin kelaparan Dan musim dingin Yang mencet Digambarkan Para sahabat itu Sampai mengikat Perutnya dengan Batu Rasulullah pun melakukan itu Pada kondisi tersebut Rasulullah mengatakan Kelak kita akan menguasai Dua kota rumah Kalau kita kondisi Kondisi kayak gitu Apa yang ada di kepala kita Emang bisa Gimana caranya Mungkin itu Tapi sahabat tidak Yang ditanya oleh sahabat Mana dulu yang mau kita Taklukkan Rasulullah Itulah mental sahabat Dan Rasulullah mengatakan Konstantinopel yang akan Ditaklukkan Pemimpin yang menaklukkannya Adalah sebaik-baik Pemimpin dan pasukan Yang berada di bawah Komandonya adalah Sebaik-baik pasukan Ini adalah visi Yang Rasulullah Tanamkan kepada Kaum muslimin Sejak saat itu Maka Visi ini Dikejar oleh Kaum muslimin Mulai masa Khalifah Muawiyah Berusaha menaklukkan Konstantinopel Diikuti anaknya Yazid Lalu Khalifah-khalifah Setelahnya Harun al-Rasid Bayazid Dan semuanya Berusaha untuk Mengejar visi Yang telah Dicanangkan Dan tanamkan Rasulullah Dan 800 tahun kemudian Kaum muslimin Berhasil menaklukkan Kota Konstantinopel Dengan penaklukan Yang gilang-gemilang Di bawah Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih Wajar Dikatakan sebagai Pemimpin terbaik Dipaketakan sebagai Pasukan yang terbaik Karena ketika Muhammad Al-Fatih Memilih pasukannya Bertanya Siapa di antara kalian Yang sejak balik Pernah meninggalkan Salat wajib Gak ada satupun Yang mengangkat tangan Dan ketika Muhammad Al-Fatih Bertanya Siapa di antara kalian Yang ketika kalian Sudah balik Pernah meninggalkan Salat tahajud Hanya Tak sampai Lima orang Itu pun Uzurnya jelas Sakitlah Inilah Pasukan terbaik Visi yang Rasulullah Tanamkan Yang kaum muslimin Berusaha Untuk Memujudkan Maka Kenapa Perlu punya visi Satu Allah Memerintahkan Yang kedua Rasulullah Mengajarkan Dan yang ketiga Penelitian di Harvard Business School Mark Cormack Mac Cormack Tahun 1979 Meneliti Lulusannya Harvard Business School Ditanya Siapa yang punya visi Siapa yang dituliskan Hasilnya 3% punya visi hidup Jelas dan ditulis 13% punya visi hidup Tapi tidak ditulis 84% punya Visi hidup Eh tidak punya Visi hidup 10 tahun kemudian Dipanggil Ditanya Hasilnya Yang 13% Itu penghasilannya Dua kali lipat Lebih besar Dari yang 84% Artinya apa Punya visi Tidak dituliskan Peluang keberhasilannya Dua kali lipat Lebih besar Dan yang 3% Penghasilannya 10 kali lipat Lebih besar Dari yang 90% Artinya punya visi Itu Peluang keberhasilannya 10 kali lipat Lebih besar Maka penting Untuk punya visi Penting mengajarkan Anak juga punya visi Sehingga mereka Tau Dan visi ini adalah Tuntutan yang Tidak secara sengaja Kita beri Bukan tidak sengaja Sengaja kita berikan Tapi tidak terasa Dan tuntutannya besar Tuntutannya mesti besar Kalau tuntutannya kecil-kecil Ya anak kita nanti Jadi generasi yang biasa-biasa Tapi kalau tuntutan kita besar Anak kita akan jadi yang Luar biasa juga Maka fisik keluarga kami Kami canangkan Adalah menjadi Khair umat Menjadi umat terbaik Terinspirasi surat Ali Imran 110 A'udzubillahiminasaitu A'udzubillahiminasaitu Bismillahirrahmanirrahim Dan dulu ini visi hasil Juga berevolusi Dulu visi keluarga kami adalah Sekeluarga masuk surga Terinspirasi Suratku Ampusakum Wa'ahlikum naro Jagalah dirimu dan Keluargamu dari Api neraka Tapi sahabat Ternyata ketika kita Cuman mau jaga diri Dan keluarga dari Api neraka Itu berat Jadi egois itu Berat teman-teman Ini saya ngerasain Waktu itu Terasa ketika putri saya Yang pertama TK, SD, SMP Sekolah Islam SMA masuk negeri Padahal dia masuk Sekolah negeri itu Sudah sekolah yang Kelas anak laki-laki Dan perempuan terpisah Di dalam kelasnya Ada Kamar mandi Masing-masing Dan di depan kamar mandi itu Ada musyola kecil Untuk mereka Sholat juha Terutama dan sholat wajib lainnya Tapi anak saya Tiba-tiba mengatakan Aku stres Aku pengen Homeschooling aja Aku gak mau sekolah Kenapa Aku gak punya teman Kenapa Emang mbak ada salah apa Aku gak nyambung Sama teman-teman aku Teman-teman aku Yang diomongin Kalau gak ngomongin Cowok Ngomongin dandanan Shopping Aku gak nyambung Aku gak punya teman Terus sekarang Aku dimusin Sama teman-teman aku Karena teman-teman aku Pada nyontek Berjamaah Dan aku gak mau Saya pikir Ada yang salah Tiga tahun Anak saya duduk Di pojokan sendiri Dekat gurunya Karena gak punya teman Dan gak mau Ngasih contekan Maka Saya pikir Ada yang salah Saya ubah Fisi hidup keluarga Kami Menjadi keluarga Khair Umar Bukan sekedar Mau selamat Di akhirat Sekeluarga Tetapi Mau Menjadi Keluarga Yang mau melakukan Amar-maruh Naimungka Keluarga Dawah Keluarga yang Menjadi pembela Hasilnya Terasa Saya bunda Ketika putri saya Yang kedua Sama-sama kakaknya TKSD SMP-nya Kelas 1 Eh Sekolah Islam Pas SMA Dia masuk SMA Negeri Karena mungkin juga Sudah mendengar info Dari mbaknya Bagaimana temannya Dia lebih Nyaman Dan akhirnya Saat lulus SMA Kelas 3 Dia Didatangi Pasti sudah Didatangi Dua orang Gadis cantik Dengan dandanan Yang glamour Ala artis Pakai kebayah Seksi Apa ininya Pendek Kainnya pendek Dan mendatangi Putri saya Sambil bilang Papa nanti Kalau aku udah jadi Artis terkenal Kamu jadi penasihat Spiritual kita ya Disitu saya ketawa Gila-gila gimana Gitu Ya Alhamdulillah Gitu ya Anak saya Tetap pada Prinsip dia Sebagai seorang Muslimah Tapi dia Tidak jauh Dari teman-temannya Dan teman-temannya Tahu kepada siapa Mereka akan datang Untuk urusan-urusan Agama Itu Ternyata Biasa sekali ya Bunda Sampai Iya Padahal anak saya Padahal itu kerjaannya Aku omel-omelin Kalau mereka pacaran Ya aku ngomel Aku gak mau deket-deket Ini ada Bunda Konita Ini ada yang Kirim ke saya Begini Alhamdulillah Setahun lalu Mengamalkan ilmu SKMDH3 Pada tiga anak Yang sudah remaja Begitu banyak Kebaikan yang tumbuh Dari mereka Meski sebelumnya Setumpuk masalah Saya hadapi dari mereka Ini yang tadi berarti Menjawab pertanyaan Ayah Bunda yang sebelumnya Gimana kalau udah terlanjur Kalau udah terlalu Ternyata It's okay Dan beliau lanjutkan Sedangkan Untuk tiga orang anak Yang masih kecil Masya Allah Sungguh mereka punya Masa kecil yang jauh Lebih baik dari ketiga Kakak-kakak mereka Terus merinding Ustazah Biasakullah Jazakillah Khairan Katsir Love you Fillah Ustazah Dini Begit Kata beliau Amin Bayi Yaki Masya Allah Terima kasih Dan saya ini Melihat Nah kalau tiba-tiba Di tempat saya ini Gelap Itu karena Memang Sedang ada Pemadaman bergilir Dan Jumat yang Ini tuh jadi ngeri ya saya Gak apa-apa lah Saya matikan aja Video saya Ini Bunda Jadi Yang di grup ini Ada yang Kalau tadi saya lihat Banyak yang mencatat gitu ya Saya lihat wajah-wajahnya Bunda ini ya Kayaknya SKMDH ini Memang betul-betul Sangat mudah Dipraktekkan Sangat mudah Diaplikasikan Dan sangat berdampak Sangat berdampak Betul Dan ini banyak pertanyaan ini Bunda Tapi kita lanjutkan dulu aja ya Ya oke Sampai selesai ya Mama Yang ya Boleh-boleh Boleh Masih ada waktu 15 menit Yuk semoga masih terkejar ini ya Silahkan Bunda Jadi visi ini penting gitu ya Visi ini penting Efeknya berasa gitu Jadi anak-anak tuh yang obrolan-obrolannya Juga saya pernah denger Kakaknya yang laki-laki di Mesir Waktu adeknya masuk ke sekolah SMA umum Terus nanya Dek di sekolah kamu ada yang pacaran gak Dek? Adalah Kamu dakwain gak Dek? Dakwain lah Gimana caranya Dek? Ya Kalau mereka deket-deket aku Lagi pacaran Aku bilang jauh-jauh Jangan maksiat Kalau maksiat jauh-jauh dari gue Tapi kalau mereka lagi gak maksiat Aku baik sama mereka Jadi seperti itu Atau kalau misalnya ada yang cukup Cowok aku gini Ih lagian kamu udah jelas-jelas Maksiat Dosa Nggak enak Dikerjain Akan seperti itu Itu obrolan di keluarga juga Arahannya ke sana Arahannya untuk Amar Maruh Nah Untuk punya Ini tuntutan Kami Menjadi khairu umah Ini tuntutan Visi hidup ini tuntutan Untuk menjadi khairu umah Yang bisa melakukan Amar Maruh Naimungka Tentunya Perlu jelas Misinya Bukan sekedar Visi saja Nanti bingung Anak-anak Misinya apa? Misinya biar gampang Ini karena saya orang intuiting Benar-benar semua Bentuknya jembatan Kalau D 3A 4K 3A itu apa? Yang pertama adalah Akhidah Islam ini menjadi Landasan Kami sekeluarga Akhidah Islam ini yang pertama Akan ditanamkan Dan akhidah Islam ini yang pertama Dipentingkan Dan akhidah Islam inilah Yang akan Menjadi standar kebaikan kami Jadi Anak-anak tahu kami akan bahagia Kalau mereka akhidahnya Akhidah Islam Kuat tertanam Akhidahnya Ini juga standar Kebaikan kami Nah Contohnya Penanaman akhidah Islam ini Misalnya Penting banget Buat kami Anak-anak itu sadar Bahwa Kita itu Allah yang menciptakan Sadar Bahwa Allah itu Maha melihat Lagi Maha pendengar Jadi Obrolan-obrolan sehari-hari Akan ke arah sana Dan kalau Anak-anak sudah penuh Kesadaran Allah itu Maha melihat Dan Maha mendengar Tentunya insya Allah Kita akan selalu terjaga Lalu penting juga Bagi kami Menanamkan Bahwa Dalam akhidah Islam ini Bahwa semua yang terjadi Di muka bumi ini Atas izin Allah Baik kita suka Ataupun kita tidak Suka Penting banget Dan Sehingga Ketika ada hal-hal Yang mereka tidak sukai Sudah tertanam Semua ini terjadi Atas izin Allah Dan Allah itu Maha pengasih Lagi maha penyayang Kalau sekarang Saya lagi gak suka Gak ngerasa Ngelihat Pesan cintanya Allah Karena keterbatasan Akhidah ini Penting banget Yang akan membuat Mereka bisa survive Bisa bertahan Bisa juga Ketika mereka gagal Mereka tetap Bertanggung jawab Karena mereka tahu Kegagalan Kegagalan itu Semua atas izin Allah Dan karena Allah Sayang pasti Ada pesan cintanya Itu yang pertama Lalu yang kedua Menjadikan Al-Quran Dan As-Sunnah Sebagai Pedoman Sebagai petunjuk Sebagai standar hidup Maka anak-anak tahu Kenapa harus baca Al-Quran Dengan benar Mereka tahu Kenapa mereka harus Belajar tiro arti Baca Al-Quran dengan Tartil Mereka tahu Kenapa mereka harus Menghafal Al-Quran Bukan untuk Dilombakan Dipamerkan oleh Orang tuanya Bukan tetapi Karena mereka Mereka mau menjadi Umat yang terbaik Dan yang terpenting Adalah Menjadikan Al-Quran Ini Standar kehidupan Jadi kalau Udah dibilangin Misalnya Sudah Dibiasakan Makannya Sambil duduk Kan ada hadisnya Jangan marahkan Ada hadisnya Itu Menjadikan Al-Quran Dan As-Sunnah Sebagai standar hidup Maka saya suka Ya ketawa gili gitu Kalau anak-anak Anak saya lupa gitu ya Dia Angop Menguap Menguap Wah gitu ya Lupa nutupin mulutnya Terus saya bilang Tutup mulutnya gitu kan Kan ada hadisnya Hadisnya Apa Setan akan ikut masuk Kalau menguap Nggak ditutup mulutnya Maka dia langsung Dari waktu kecil Anak saya suka gini Hahaha Gitu setannya Dikeluarin Aktivis tersebut Itu membuat saya bahagia Berarti mereka sudah Tahu gitu Bahwa Al-Quran Dan As-Sunnah Ini standar hidup mereka Yang ketiga adalah Aulawiyat Aulawiyat itu Skala prioritas Yang wajib didahulukan Ngaji nomor satu Sekolah nomor satu Yang wajib-wajib Yang didahulukan Yang wajib dan sunnah Dan yang mubah Kadang-kadang Yang makru dan haram Ditindahkan Lalu Empat K-nya Yang pertama adalah Kuasai Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris Ini mereka tahu Kenapa mereka harus bisa Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris Karena kita mau jadi Khairu Umah Umat yang terbaik Yang punya level Internasional Jadi manusia internasional Bisa jadi ini juga Yang mendorong mereka Untuk mengambil Beasiswa-beasiswa Keluar negeri Kalau saya tuh Nggak tahu Kapan mereka ininya Tahu-tahu Mi aku dapat Beasiswa Mi aku dapat Beasiswa Beasiswa Begitu saja Kemudian Menguasai Sain dan teknologi Mau jadi Khairu Umah Mau jadi Umat terbaik Nggak pintar Nggak menguasai Sain dan teknologi Bagaimana Mau jadi Pembela Menguasai Sain dan teknologi Mereka tahu Kenapa mereka Mesti rajin belajar Mesti pintar Karena mereka Mau jadi Khairu Umah Menguasai minimal Satu cabang Olahraga Alhamdulillah Anak-anak menguasai Beberapa cabang Olahraga Minimal Anak-anak tahu Kenapa mereka Harus jago lari Itu nomor satu Bela diri Berenang Minimal itu Dikuasai oleh Anak-anak Karena Mau jadi Umat terbaik Sakit-sakitan Nggak jago Olahraga Letoy Ya Gimana Dan yang terakhir Kuasai keterampilan Menulis Kenapa perlu Menguasai keterampilan Menulis Karena Menulis itu Membuat Kebermanfaatan Diri kita Bagi sesama Lebih besar Sebaik-baik Kalian adalah Yang paling banyak Manfaatnya Buat orang lain Apapun Profesi kita Nanti Apapun Keahlian kita Kalau kita Menulis Maka Akan jauh Lebih banyak Orang yang bisa Mendapatkan Kebermanfaat Diri Bagi Kita Nah Itu Visi Itu Tuntutan yang Kami sampaikan Sejak kecil Nggak kerasa Tapi ini Tuntutannya Besar banget Karena kami Ingin Menghasilkan Generasi Yang juga Kualitasnya Tinggi Dan yang terakhir Oh iya Sebelum ini Silahkan Ditulis Apa Visi keluarga Ayah Bunda Sudahkah Punya Visi Sudahkah Disampaikan Saya dulu Belum Belum Tahu Teori Bahwa Menuliskan Visi Itu Bisa Peluangnya Sepuluh Kali Lipat Keberhasilannya Itu Saya baru Tahu Belakangan Ini Itu pun Belum Saya Tuliskan Tapi Kalau Anak-anak Saya Menuliskan Ini Ada yang Ini Bunda Ada yang Japri Dan Kayaknya Sama Dengan Yang Banyak Dirasakan Beliau Bertanya Boleh Dicontek Visi Dan Misinya Bunda Boleh Dicapture Nanti Dapat Materinya Dari Akademi Trainer Sudah Kita copy Paste Yang sudah Jelas Jalanin Ini Sudah Berhasil Ini Enaknya Kita Berada Di Webinar Bersama Akademi Trainer Dan Bunda Dini Jadi Kita Bisa Langsung Ambil Best Practice Silahkan Dicontek Silahkan Dijalankan Dan Kalau Ingat Saya Doakan Mudah-mudian Jadi Amal Jari Bagi Saya Masya Allah 76 hari Ini Yang Hadir Bunda Dari 120 Ini Ada Yang Baru Masuk Bilang Aduh Saya Lupa Nggak Ada Yang Nging Ngetin Nanti Bisa Dapat Link Materinya Ya Bunda Yang Hadir Ini Sudah Boleh Bertanya Tanya Bunda Dini Oke Yang Terakhir Disiplin Oke Siap Visi Ditambah Disiplin Ini Tuntutan Anak Punya Diterapkan Untuk Anak Anak Saya Yang Ting Membangun Disiplin Itu Caranya Dengan Membuat Aturan Bersama Lalu Ada Riwet Dan Punishment Dan Yang Terakhir Tentunya Kita Konsisten Menjalankan Ini Kalau Ini Buat Punya Anak Anak Ting Saya Ini Jauh Lebih Gampang Ini Saya Yang Paling Jalan Konsisten Biasanya Kalau Saya Udah Ngasih Aturan Besok Gini Anak Saya Dengan Lihat Aja Paling Umi Yang Lupa Duruan Alhamdulillah Allah Kasih Saya Anak Thinking Jadi Tidak Terlalu Berat Bagi Saya Untuk Menanamkan Disiplin Pada Mereka Karena Thinking Ini Lebih Mudah Untuk Disiplin Yang Punya Anak Dengan Mesin Kecerdasan Selain Thinking Dan Sensing Itu Yang Perlu Banyak Trick Untuk Bisa Menanamkan Disiplin Itu Teman Teman Bagaimana Menumbuhkan Responsibilitas Responsibilitas Pada Anak Anak Kita Yaitu Dengan Cara Mengguyur Cinta Responsibilitas Yang Tinggi Dan Dengan Cara Memberi Tuntutan Juga Yang Besar Kepada Mereka Sehingga Anak Anak Kita Akan Tunggu Menjadi Manusia Manusia Yang Punya Kualitas Tanggung jawab Tadi Ya Baik Oke Masya Allah Ini Ada yang Bilang Bahagia Sekali Bisa Duduk Disini Bisa Ikutan Karena Selama Ini Terharus Sekali Bisa Mengikuti Ini Agak Susah Untuk Bisa Duduk Hadir Di Kajian Budini Secara Langsung Karena Masya Harus Membuat Dua Balita Dan Bayi Masya Allah Ini Memang Salah Satu Hikmah Virus Corona Ya Bunda Akhirnya Kita Bisa Belajar Kepada Bunda Dini Melalui Majelis Ini Ada Pertanyaan Bunda Yang Tadi Bertanya Gini Beliau Memiliki Putra Atau Putri Usia 0 Sampai 7 Tahun Yang Harusnya Diperlakukan Seperti Raja Pertanyaannya Adalah Apakah Salah Satu Maksudnya Tidak Boleh Melarang Dan Memarahi Ketika Dia Melakukan Kesalahan Atau Ketika Dia Tidak Mau Mendengarkan Nah Ini Gimana Bunda Oke Maksudnya Bukan Tidak Boleh Melarang Memberitahu Memberitahu Apa yang Boleh Ada yang Tidak Harus Contoh Kasus Biasanya Kalau ada Anak Bayi Kita Makan Tiba-tiba Ngambil Makanan Kita Apa Respon Kita Biasanya Lucu Banget Ya Lucu Banget Ya Nah Itu Bikin Anak Bayi Bingung Oh Ngambil Hak Orang Itu Lucu Padahal Kita Cukup Bilang Bukan Melarang Bukan Tidak Dengan Keras Kita Bisa Dengan Bukan Gini Hei Ini Kuenya Bunda Dede Kalau Mau Kue Bunda Harus Bilang Bunda Dede Pengen Terus Bunda Jawab Iya Adek Silahkan Dikasih Ke Anak Itu Contohnya Bukan Tidak Melarang Tetapi Mengedukasi Mengedukasi Lebih tepatnya Mengedukasi Dengan Cara Yang Ma'ruf Yang Hak Dan Yang Batil Yang Salah Dan Yang Benar Tetap Harus Disampaikan Sejak Gini Dengan Cara Yang Ma'ruf Tadi Dengan Cara Yang Baik Dengan Penuh Cinta Oke Jadi Tetap Boleh Ditegur Dengan Penuh Cinta Ini Tadi Ya Dengan Tetap Senyum Dan Seterusnya Ini Ada Terima Kasih Banyak Bunda Dini Ini Ada Pertanyaan Lagi Bagaimana Bila Anak Sudah Berumur 12 Tahun Tapi Masih Suka Seperti Karena Abinya Jarang Di rumah Bisa Satu Bulan Atau Dua Bulan Baru Pulang Baik Berarti Kan Ini Masalah Kemandirian Yang Namanya Mandiri Yang Apa Namanya Kalau Saya Melihat Ini Bisa Jadi Masalah Kemandirian Kalau Makan Aja 12 Tahun Masih Disuapin Gitu Ya Oke Untuk Urusan Makan Mungkin Tidak Akan Berbahaya Buat Tidak Tapi Ketika Kita Tidak Menumbuhkan Usia Dini Coba Lihat Ayah Bunda Anak Usia Dini Anak Tiga Tahun Empat Tahun Itu Allah Kasih Dia Potensi Mandiri Itu Kalau Beri Dia Potensi Dasar Mandiri Lihat Aja Gitu Saya Sering Ketawa Ada Anak Cengci 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 Mau Cendiri Apa Itu Itu Bu Mau Sendiri Pakai Celanai Udah Biarin Sendiri Cengci Mau Sendiri Mandi Allah Sudah Beri Karakter Mandiri Ini Pada Anak Anak Di Bawah Usia Lima Tahun Tapi Biasanya Yang Menghancurkan Karakter Mandiri Ini Kita Aduh Lama Kalau Mandi Sendiri Berantakan Makan Sendiri Berantakan Pakai Baju Sendiri Lama Nah Bener Banget Jadi Karena Anak Adalah Cermin Kita Jadi Kalau Ada Anak Seperti Itu Cek Ya Bu Mohon Maaf Apakah Kita Sudah Memandirikan Dia Maka Yang Jelas Mandiri Itu Allah Berikan Pada Setiap Anak Kalau Kasusnya Mandi Makan Sendiri Memang Kalau Tidur Ini Butuh Tidur Sendiri Butuh Apa Namanya Latihan Tapi Ketika Anak Sudah Berusia 7 Tahun Sudah Mulai Dilatih Untuk Terpisah Dengan Orang Tuanya Untuk Masalah Tidur Tapi Kalau Mandiri Mandiri Yang Lain Saya Ada Kasus Anak Kelas 4 SD Akhirnya Tidak Mau Sekolah Tidak Mogok Sekolah Dan Sebagainya Karena Masalah Kemandirian Segalanya Dilayani Sampai Sudah Kelas SD Cepok Masih Dilayani Oleh Pengasih Ketika Dia Keblek Di Sekolah Dan Dia Bebersihnya Tidak Bersih Dibuli Oleh Teman-temannya Belepotan Kemana-mana Masih Ada Di Tangannya Sampai Kebajunya Ke Sepatunya Dibuli Setiap Hari Dibuli Akhirnya Dia Tidak Mau Sekolah Apakah Kita Nyalain Teman-temannya Cek Bagaimana Pola Jadi Karakter Mandiri Ini Allah Berikan Kepada Anak Sejadinya Dan Biasanya Kitalah Para Orang Tua Yang Merusak Karakter Itu Mbak Mayan Jadi Aduh Saya dengerin Ini Kayak Cermin Ini Pasti Adalah Kita Ayah Bunda Begitu Budini Tadi Cerita Pasti Ada Yang Kesentil Sentil Ada Yang Mungkin Malah Sampai Ketampar Tampar Kayaknya Gue Kenapa Saya Lancar Cerita Karena Saya Dulu Banyak Melakukan Kesalah Alhamdulillah Hari ini Kita Berada Di Sini Di Webinar Bersama Akademi Trainer Dengan Budini Sumaryanti Pakar Parenting Islami Yang Akhirnya Menjadikan Kita Tercerahkan Banget Ini Ngecas Banget Ini Karena Waktu Jua yang Memisahkan Bunda Ada Satu Pertanyaan Ada Yang Raise Hand Oke Ada Yang Raise Selanjut sendiri Ayah Bunda Ini Ada Pertanyaan Gimana Kalau Saya Punya Anak Thinking Yang Suka Merintah Merintah Ya Emang Itu Kekuatan Anak Thinking Hebatnya Thinking Itu Kan Jago Merintah Maka Berit Dia Kesempatan Untuk Memerintah Buat Aturan Lalu Biarkan Dia Yang Menjaga Aturan Dia Tak Tumbuh Menjadi Orang Yang Hebat Dengan Aturan Itulah Pentingnya Kita Tahu Potensi Anak Ini Kekuatan Bikin Aturan Dan Emang Hobinya Merintah Merintah Udah Tinggal Kakak Punya Otoritas Kakak Kita Peraturan Di rumah Begini Oke Kakak Yang Menjaga Jadi Nanti Tolong Bantu Bunda Ngingetin Adek Bahkan Bantuin Ingetin Bunda Juga Karena Kalau Di rumah Saya Yang Banyak Diingetin Ibunya Karena Banyain Tweeting Baik Ini Ada Bunda Lusiani Yang Raise Hand Ini Saya Coba Unmute Belum Bisa Bunda Lusi Boleh Langsung Di Unmute Sendiri Bunda Bunda Lusi Atau Kepencet Ini Tadi Kami Berikan Waktu Oke Jika Tidak Ada Bunda Dini Masya Allah Luar Biasa Tak Terasa 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 Waktunya Sudah Pukul 15.01 Kita Lebih Satu Menit Dari Waktu Yang Sebelumnya Saya Akan Serahkan Kepada Ini Masih ada Pertanyaan Pertanyaan Saya Akan Serahkan Pada Bunda Dini Apakah Masih Berkenan Untuk Kita Mungkin Extend 10-15 Menit Kedepan Untuk Menjawab Beberapa Pertanyaan Atau 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 Tanya Atau 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 Apakah Berkenan Untuk Lanjut 10-15 Menit Ini Atau Kita Selesai Sampai Disini Nanti Kita Bisa Bertanya Tanya Kepada Bunda Dini Di Media Sosialnya Silahkan Jika Berkenan Lanjut Boleh Langsung Di Chatbox Atau Jika Berkenan Sampai Disini Saja Boleh Juga Aduh Udah Pada Lanjut Bunda Dini Pakai Izin Kami Akan Meminta 5 10-15 Menit Kedepan Untuk Kita Lanjutkan Sedikit Pertanyaan 15 Menit Ini Dari Akademi 15 Menit Baik Ini Ada Pertanyaannya Gimana Tadi Ada Yang Bilang Visi Keluarga Kami Sementara Adalah Menjadi Keluarga Yang Bermanfaat Untuk Sesama Nah Menurut Bunda Gimana Nih Dengan Visi Ini Terus Gimana Cara Nyusun Misi Dari Visi Ini Bunda Silahkan Oke Visi Bermanfaat Bagi Sesama Itu Bagus Karena Gak Egois Biasanya Kalau Gak Egois Lebih Mudah Naik Levelnya Jadi Kalau Jatuh Pun Gak Sakit Sakit Amat Kalau Visinya Setinggi Bintang Jatuhnya Ke Awan Kalau Visinya Cuma Setinggi Tiang Listrik Jatuhnya Bermanfaat Buat Sesama Itu Bagus Nah Lalu Tinggal Ibu Bagaimana Bermanfaatnya Itu Yang Seperti Apa Untuk Sampai Ayah Atau Bunda Bermanfaatnya Itu Yang Seperti Apa Bentuk Kebermanfaatannya Kalau 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 Saya Tadi Jelas Orang Yang Bisa Berdakwa Amar Ma'ruf Naim Munkar Maka Untuk Bisa Berdakwa Melakukan Amar Ma'ruf Naim Munkar Akhidahnya Harus Kuat Kemudian Menjadikan Al-Quran Dan As-Sunnah Itu Sebagai Standar Peladan Hidup Kami Sebagai Pedoman Hidup Kami Kemudian Aulawiyyat Menjadi Ada Skala Prioritas Lalu Hal-hal Apa Yang Harus Kami Kuasai Supaya Bisa Jadi Orang Yang Berdakwa Yang Melakukan Amar Ma'ruf Naim Munkar Maka Bermanfaat Untuk Sesama Itu Perlu Diberjelas Bentuk Bermanfaatnya Seperti Apa Sehingga Nanti Menurunkan Kedalam Misinya Itu Jauh Lebih Mudah Gitu Karena Kalau Bermanfaat Itu Masih Luas Bagus Tapi Masih Luas Masih Bagus Tapi Belum Jelas Sehingga Memang Nanti Agak Sulit Maka Perlu Diperjelas Kebermanfaatannya Itu Misalnya Mau Di bidang Apa Dan Itu Lungsinya Misi Tadi Bunda Bermanfaat Sampai Mengasai Agama Bahasa Apa Bisa Diturunkan Di Misi Kalau Saran Saya Contek ATM Amati Tiru Modifikasi Yang Punya Budini Atau ATP Juga Boleh Amati Tiru Keterampilannya Mau Keterampilan Apa Terima kasih Bunda Ini ada Dua yang Raise hand Ada Umu Kaisa Dan Bunda Naviza Silahkan Jika berkenan Langsung Di Unmute Mandiri Bunda Dan Boleh langsung Bertanya Kepada Ustadzadini Terima kasih Baik Boleh Ditulis Saja Ayah Bunda Jika Berkenan Bertanya Jika Memang Ternyata Noisenya Tinggi Ini Ada Yang Tanya Ketik Ke Saya Saking Banyak Yang Ingin Ditanya Sampai Bingung Sampai Segan Bagaimana Caranya Gabung Grup Parenting Budini Gimana Caranya Karena Acara Ini Sangat Tidak Cukup Bagi Saya Aduh Saya Setuju Banget Makanya Kami Di Akademi Trainer Nanti Akan Mengadakan Next Level Dari Kelasnya Budini Tapi Ini Boleh Dijawab Dulu Budini Gimana Caranya Biar Bisa Bergabung Di Grup Parenting Ustazah Dini Budini Tampaknya Masih Termute Tinggal Dimana Boleh Saya Masih Termute Sudah 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 Enggak Oke Di Aceh Tinggal Dimana Di Aceh 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 Oke Setelah Ini Kita Akan Bikin Jadi Untuk Ikut Komunitas Ibu Hebat Itu Harus Dimulai Dari Masuk Kelas Ibu Hebat Kenapa Harus Melalui Masuk Kelas Ibu Hebat Untuk Menyamakan PC-nya Hingga Diskusi-diskusi Yang Berlangsung Akan Jauh Lebih Nyaman Jadi Karena Biasanya Kelas Ibu Hebat Ini Berlangsung Secara Offline Offline Tapi Karena Adanya Corona Insyaallah Sedang Dirancang Untuk Membuat Kelas Ibu Hebat Yang Secara Offline Secara Online Dan Setelah Itu Para Peserta Kelasnya Bisa Gabung Di Komunitas Ibu Hebat Di Grup WA-nya Bisa Diskusi Ikut Diskusi Yang Seru Di Situ Seperti Misalnya Disini Ada Bu Efri Ya Siapa lagi Yang dari Bima Ada yang Dari Tunggu Jawabannya Jadi Tunggu Kelas Ibu Hebat Secara Online Nanti Ibu Akan Bisa Masuk Di Komunitas Ibu Hebat Nah Ini Ada yang Mau-tau Dapet Infonya Jika ingin Dapet Infonya Pastikan Follow Akun Instagramnya Budini At Dini Sumaryanti Saya akan Ketik Saya bantu Ketik di Chatbox Juga Follow Facebooknya Beliau Juga Follow Facebook Academy Trainer Karena Ada Kelas-kelas Budini Berikutnya Yang nanti Juga Diselenggarakan Oleh Academy Trainer Bagaimana Menjadi Seorang Ibu Yang Hebat Terima Kasih Bunda Pipit Dari Aceh Yang Sudah Bertanya Ini Bunda Nilam Juga Bilang Saya Di Cipinong Bogor Kalau Mau Ikut Insya Allah Kita Akan Segera Adakan Kelasnya Baik Ini Ada yang Bertanya Lagi Bunda Dini Tiga Anak Saya Sudah Testifin Bagaimana Saya Belajar Lebih Di Cipinong Mungkin Lebih Mudah Ikut Kelas Offline Karena Pastilah Offline Sama Online Lebih Berdampak Yang Offline Ini Yang Online Gini Aja Sudah Ini Banget Ya Sudah Kerasa Banget Dampaknya Apalagi Sampai Offline Tapi Insya Allah Akademi Trainer Juga Terus Berusaha Untuk Membuat Atau Kita Sedang Menyamakan Platform Agar Nanti Meskipun Ini Online Tapi Kita Bisa Membuat Mini Online Training Yang Langsung Berdampak Juga Kepada Ayah Dan Bunda Ini Semua Kita Sedang Di Zonda Belajar Akademi Trainer Terus Mengembangkan Modul Modul Pelatihannya Sehingga Bisa Lebih Berdampak Meskipun Melalui Online Termasuk Nanti Materinya Bunda Dini Ini Ada yang Bertanya Bunda Tiga Anak Saya Sudah Testifin Bagaimana Saya Bisa Belajar Lebih Intens Secara Melejitkan Potensi Mereka Saya Dan Suami Sudah Testifin Silahkan Bunda Apa Mbak Nggak Terdengar Suara Mbak Mayang Ke saya Apakah Ada Tiga Oke Ada Saya Kirimkan Karena Ini Tadi Private Tiga Anak Saya Sudah Testifin Bagaimana Bisa Belajar Lebih Intens Cara Melejitkan Potensi Mereka Beliau Dan Suami Sudah Testifin Bisa Dengan Ikut Kelas-kelas Stifin Banyak Kelas Stifin Yang Ada Stifin Parenting Ada Stifin Kapel Dan Sebagainya Mulai Juga Dari Workshop Level Satunya Sampai Level Tidanya Itu Banyak Ada Jadi Kalau Ingin Lebih Dalam Bisa Belajar Langsung Dari Para Promoter Atau Mau Disini Banyak Ada Teman Saya Pak Eri Ada Pak Eri Cahari Boleh Pak Eri Cahari Tinggalkan Nomor Kepada Para Promoter Atau Bisa Apa Namanya Jafri Langsung Tanya Kepada Mereka Konsultasi Itu Juga Bisa Atau Bisa Saya Sebentar Cari Buku Bukan Buk Boleh Agah Cahari Bukan Bantu Ketinggalkan Nomor WA Atau Jejak Digital Gitu Pak Eri Biar Nanti Bisa Dicarik Sama Ayah Bunda Yang Hari Ini Hadir Jika Ayah Bunda Yang Tertarik Di Scroll Nama Eri Cahari Ini Poker zukal Steve Atau Di Buku Saya Ini Ada Saya Bahas Tentang Bagaimana Menangeni Anak Sesuai dengan mesin kecerdasannya. Di buku Happy and Productive Parent. Nah, saya sudah tuliskan Instagram Bunda Dini, at Sumaryanti Dini, nanti boleh langsung kontakkan dengan beliau, DM beliau untuk pemesanan bukunya. Atau bisa juga melalui WA ya Bunda ya? Bisa. Jadi, di buku ini juga saya bahas tentang bagaimana menangani anak-anak sesuai dengan mesin kecerdasan di bagian mengenal potensi anak dan melejitkannya. Karena ternyata memang setiap anak beda. Betul, saran saya baca dulu bukunya. Saya sudah punya dan it's so powerful. Ini betul-betul berdampak ya Bunda. Minimal buat pemula yang mungkin bahkan yang belum tes pun sudah mulai bisa meraba-raba. Kayaknya ini deh, kayaknya ini deh. Nanti baru divalidasi dengan tes. Sebelum tes mungkin karena aduh masih belum mungkin nih untuk kesana kemari mobilitas masih PSBB gitu ya. Walaupun ada hashtag Indonesia terserah gitu ya. Tapi semoga kita enggak termasuk. Semoga kita termasuk yang mencintai putra-putri dan keluarga kita. Maka boleh nanti di masa pandemi belajar dulu buku parenting dari Budini. Jika sudah makin penasaran, pengen memberikan yang terbaik buat putra-putri, bisa nanti kontak Pak Eri Cahari. Sudah ada WA dan IG-nya juga di sana ya. Oke. Kalau yang baru, Pang, Bunda. Ya. Ini kan baru ikut tes TV, jadi belum mempraktekkan semuanya. Jadi masih rada-rada rasa takut. Hasil tersebutnya seperti ini. Oh, Bunda Dua Ratna ini ya. Yang tadi punya buku pilar-pilar tadi ya. Masya Allah. Jadi hasilnya kemarin saya yang cing introvert. Jadi masih apa bener saya seperti ini gitu loh. Jadi masih kepercaya apa enggak gitu loh. Memang tahap pertama itu, tahap pertama setelah tes TV ini itu nerima dulu bu. Ingin. Terima karakter. Saya dulu juga gitu. Masa sih saya kreatif, merasaan saya enggak ada kreatif-kreatifnya gitu. Yang ada pelupangannya gitu ya, enggak terencana-nya bosenannya. Loh kok saya adanya yang jelek-jelek gitu. Kreatifnya enggak. Iya, sama kayak gitu. Masa sih saya seperti ini gitu loh. Jadi saya ada benturan gitu loh. Ketika kita sudah berusaha untuk oke saya terima, ya bener saya pelupa, saya ini tapi ternyata saya juga harusnya kreatif. Lalu saya memaksakan diri untuk kreatif, berkembang menjadi orang kreatif, Alhamdulillah tuh bisa jadi tiga buku gitu kan. Maka langkah pertama kita setelah tes TV ini itu adalah serima dulu. Serima dulu nih bun. Baik, luar biasa Alhamdulillah. Satu menit jelang 15.15 seperti yang tadi kita sudah janjikan. Kami mohon maaf karena telah mengambil waktu Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, Ayah, Bunda yang hadir hari ini. Karena saya sebut Ayah, Bunda karena ada Mas dan Mbak, karena ada yang masih singgelilah ini tadi Ibu Dini yang bergabung. Insya Allah, ilmu dari Bunda Dini mulai SKM DH 3-nya tadi juga bisa diaplikasikan anytime, bahkan visi-misi tadi bisa untuk personal life kita dulu, bahkan nanti untuk bisa membantu putra-putri kita. Baik, Ayah Bunda yang sudah hadir. Oke, ini ada yang tanya, kalau Bunda trainer apa ya? Spesialisasi saya di service excellence. Keseharian biasanya untuk corporate, namun selama masa pandemi ini saya memilih untuk mengajak para istri untuk memberikan service excellence untuk para suaminya ya, kemarin dengan akademi trainer juga ada. Nanti kita bisa saling follow Ayah, Bunda. Banyak pakar-pakar di akademi trainer yang hari ini juga bergabung, boleh di-scroll, ada nama Mami Nuning gitu ya. Beliau ini pensiunan, memilih pensiun dari perusahaan besar telekomunikasi yang enggak usah saya sebutkan telekomselnya. Dan beliau ini sudah level manajerial. Dan beliau sekarang pakar kalau mau belajar tentang zero waste, bagaimana menjadi orang yang mampu mengubah sampah jadi uang. Nah, ini beliau ya pakarnya ya, Masya Allah. Ada juga Pak Eri Cahari yang hari ini bergabung, yang tadi juga sudah sering didengungkan ya nama beliau. Memang kayaknya beliau kalau di antara ibu-ibu memang cukup tena. Jadi beliau pakar Stephen yang juga guru saya juga beliau ya. Di sini kemudian ada alumni akademi trainer yang juga asosiat, siapa lagi yang bergabung ini ya. Saya perlu cek-cek. Nantinya ayah bunda nanti silakan follow akun akademi trainer, karena di sini para pakar bergabung dengan kemampuan public speaking, namun kami memiliki ekspertis kami masing-masing. Kami berharap apapun ilmu yang Allah titipkan pada kami akan bisa menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar kami, termasuk para ayah bunda. Baik, now it is the time. Terima kasih banyak ayah bunda yang sudah hadir. Bunda Dini boleh dong ada mungkin satu kalimat penutup, call to action-nya yang biar kita makin mantep untuk jadi orang tua yang bisa build responsibility with love. Silahkan bunda. Oke, untuk bisa jadi orang tua yang membangun responsibility dengan cinta, pastinya kita dulu harus jadi orang tua yang bahagia. Oke, nah bagaimana jadi orang tua yang bahagia? Bisa teman-teman dapatkan cara praktisnya di buku Happy and Productive Parents. Loh ini penutup apa jualan ya? Penutup sekaligus jualan. Ya sahabat, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melejitkan potensi anak-anak kita, terutama membangun responsibility mereka dengan terampil mengguyur cinta dan memiliki visi keluarga yang kuat dan menanamkan disiplin dengan konsisten. Terima kasih atas keikut sertaannya hari ini dan terima kasih tak terkira sampai saya sampaikan kepada sahabat saya Mbak Mayang dan kepada semua yang sudah hadir. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Bilahi Taufiq Wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan virtual Ayah Bunda yang hadir. Terima kasih banyak Bunda dini Jumat terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah ilmu yang barokah banget. Nah biar makin barokah Ayah Bunda nanti boleh dong ilmu yang hari ini sudah dipelajari karena saya tadi lihat banyak ya yang sudah mencatat-catat gitu kayaknya. Bahkan ada yang sudah nanya bagi dong SKM DH 3 tadi apa ya gitu-gitu. Terus ternyata saya belum jawab. Yang lainnya sudah pada ikutan jawab gitu Bunda. Jadi nanti boleh bantu jadikan ilmu pelajari ini jadi sumber manfaat buat orang lain Ayah Bunda dengan cara silahkan nanti diposting apapun yang Anda dapatkan hari ini dari kelas webinar bersama Akademi Trainer dan Bunda Dini Sumaryanti di media sosial Anda. Nanti boleh silahkan langsung di tag ke Akademi Trainer. Add Akademi Trainer dan add Bunda Dini. Insya Allah mereka yang memiliki insight terbaik nanti akan mendapatkan berita baik dari Bunda Dini untuk kelas beliau berikutnya ya. Karena akan ada kelas selanjutan yang kita butuhkan bersama insya Allah. Dan dari Akademi Trainer kami mengucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita berpisah boleh saya meminta untuk mengabadikan momen kita biar kelak ini menjadi bukti bahwa kita adalah para orang tua yang bersiap yang belajar hari ini demi para putri kita. Boleh nyalakan videonya kita akan ambil foto bersama. Semoga ini kelak jadi bukti ya bahwa kita benar-benar berusaha jadi orang tua yang mampu membangun tanggung jawab dan saya akan ambil fotonya. Ini dari yang layar pertama dulu, ada tiga layar. Silahkan yang di layar pertama dan kita nggak pernah tahu di layar berapa. Yuk kita senyum dulu. Silahkan smile. Dan layar kedua, pastikan nyalakan video Anda. Silahkan senyum ke arah kamera. Anda nggak pernah tahu ada di layar berapa. So, keep smiling. Silahkan satu, dua. Oke, dan ada di layar ketiga. Silahkan langsung nyalakan video dan silahkan tersenyum. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak ayah bunda. Semoga kebersamaan kita hari ini menjadi awal dari perjalanan kita menjadi orang tua hebat, menjadi ibu dan ayah yang hebat buat putra-putri kita. Semoga generasi Indonesia makin luar biasa di kondisi seperti ini. Amin, ya Rabbul Alamu. Amin, ya Rabbul Alamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh yang masih berkenan di sini, sapa-sapa bunda dini ya. Boleh di-unmute semuanya. Unmute semuanya. Rame deh langsung. Rame ya mama ya. Bukan seperti kaya-kaya ini juga. Terima kasih bunda. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Bapak-bapak sudah bergabung. Jazakila Khaira Mudini. Jazakila Khaira Mudini. Di, gak terasa di sini saya bertemu sama keluarga. Jazakila ibu. Gak bisa buka video lagi. Bunda Mayang, ulun ada saudara yang namanya Pipit Libya dari Aceh itu saudara ulun. Masya Allah. Kalau bilang ulun-ulun pasti orang Kalimantan. Jadi, belionya ada di Aceh, ulun di Kalsel. Dia keperlakan ulun. Ini gak janjian ya. Tadi ini gak janjian. Oh, janjian. Ulun dapatnya dari belionya ini. Masya Allah. Terima kasih. Ini dua-duanya ini yang sama-sama aktif loh ini ya. Memang kayaknya genetik ya. Ini tadi di Facebook sepertinya juga sudah saya share kan kawan-kawan juga Alhamdulillah. Juga ikut kabung. Alhamdulillah. Barakallah Bunda Pipit. Semoga mengalirkan pahala kepada Bunda Pipit. Mengabarkan cerita ilmu yang luar biasa hari ini yang kita pelajari ya. Ini tadi Bunda pas momennya karena ini tadi pas habis mengaji Minmukomimat. Jadi, pas mengaji pilar-pilar penguklah tadi. Jadi, pas benar. Ya, pas kaji. Inggi. Pas banget. Dan paling enak kalau udah dapet rangkuman ya sebenarnya. Jadi, udah dapet bocoran. Bisa buat acuan ini. Betul, Masya Allah. Ya, pastikan ilmu yang kita dapat kita bagikan. Dan ini di chatbox juga rame sekali. Terima kasih, Jazakila Khair Budini. Kalau gini-gini. Tentu diri dulu. Terima kasih banyak. Ya, Jazakila Mbak Mayan. Wah, Jazakila Khair Budini. Assalamualaikum. 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 Bunda Dini masih ada waktu sampai pukul berapa ini untuk melayani Ayah Bunda beberapa yang terlambut. Oh, gitu. Sudah bebas sih. Sudah bebas dari Akademi Trainer, sudah bebas kita ya. Oh, gitu. Tanya-tanya perlu tanya, ini akun Akademi Trainer mau dipakai untuk next training, nggak? Karena ini akunnya AT. Iya, ini karena akunnya Akademi Trainer, ya. Silahkan Ayah Bunda, mumpung loh. Tadi banyak yang bilang, kalau offline nggak bisa ketemu Bunda Dini langsung. Ini sekarang malah bisa langsung bertanya, ngobrol sama beliau. Bisa langsung di-unmute saja. Ini ada Mas Nizar, ya. Saya datang belakangan. Mas, tanya aja Mas langsung tuh. Iya, Pak. Bang Nizar Mahadangkua. Ini aduh. Ini kayaknya di semua training AT beliau ada nih. Si Bapak luar biasa ini. Dibatalkan aja, Kak. Dibatalkan. Mas Nizar saya itu ditanya sama teman saya namanya Mas Agung. Dia satu teman satu SMA. Katanya, kenal dong sama Mas Nizar Mahadangkua. Ya kenal lah kalau sama-sama alumni AT. Tapi saya nggak nanya. Pak Agung itu kenal Mas Nizar-nya di mana? Pak Agung siapa, Mbak Dini? Aduh. Ini jawaban artis tuh gitu ya. Emang lain kalau artis. Lain nggak. Silahkan Ayah Bunda yang berkenan lift. Ini ada yang mau lift asar dulu. Nggak apa-apa. Ini untuk Bapak-Ibu, Mas dan Mbak yang masih berkenan ngobrol dengan Bu Dini. Kita masih kediakan waktu. Yang mau lift, monggo silahkan. Waktunya sudah. Karena bahwa gue masih gaya host aja ya. Ini kan udah kelar ya. Nggak apa-apa kali ya Mbak Mayang. Makasih ya Mbak Mayang. Makasih banget udah meluangkan waktunya. Aduh. Ini ada Mbak. Kelasnya heboh. Mbak Efri nih. Jasa wa'alaikum warahairan. Alhamdulillah bisa Richard semangat lagi dalam mengasuh buah hati. Bu Efri nih anggota komunitas ibu hebat. Iya ya. Ada yang dari Tulung Agung dari mana-mana. Iya dari Tulung Agung banyak. Ini saya penasaran sama yang masih bertahan tapi diam saja gitu ya. Mari di-admute. Ibu Rani Wijayanti juga ini ya. Ini yang beliau dari tadi juga aktif ini. Sampai ya. Yang nyatet-nyatet ini juga banyak tadi kayaknya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada Bunda Dewi Nuri ini juga. Ini yang sampai nyatet juga. Ini ade bungsu saya. Masya Allah. Ada kandung. Ada kandung. Siap-siap. Makasih. Udeh. Iya sama-sama. Obat kangen. Dia mah buat obat kangen. Oh gitu. Ilmunya udah langsung privat ya biasanya. Oke. Enggak ini rikas juga. Buat mengingatkan. Ada Ibu Rini Wijayanti. Iya Ibu Rini Wijayanti ini juga nyala. Tadi tapi beliau belum bersuaran ya. Empat menit lagi kayaknya sebelum nanti kita diobrak gitu ya. Silahkan jika berkenan ngobrol-ngobrol gitu. Mas Nizar tadi datangnya udah belakangan ya. Ini saya lihat. Udah mau habis malah baru masuk kayaknya. Jam berapa ini tadi? Ada kelihatan. Ulun tadi ada keluar Ustazah. Jadi ketinggalan yang kata. Tiga kata ajaib tadi. Apa tadi? Ulun tadi ada keluar soalnya menjemput anak. Terima kasih dan... Eh Ustazah silahkan. Tolong. Terima kasih dan maaf. Itu diupayakan selalu ada di setiap kata-kata kita. Dan itu bentuk memuliakan orang-orang di sekitar kita. Apalagi anak. Bentuk memuliakan. Yang paling challenging itu yang kata maaf tuh kayaknya Bun. Karena ngerasa kita NRP-nya kan lebih tinggi gitu. Tapi ternyata rasu. Kayaknya yang tau NRP itu istri tentara mbak. Atau anak tentara. PNS-PNS tau. NIP. Ya PNS-PNPolri tau lah ya. Yang udah duluan gitu. Jadi dari nomor ide pegawainya tuh udah duluan gitu hadir. Itu ide banget. Tiga menit jilang closing. Masih lanjut aja ya. Jadi tadi saya ingat sih memang Bu Dwi Ratna tadi udah masuk. Terus pas di tengah-tengah kok saya harus admit lagi ya. Oh apa. Saya pikir karena sinyal. Ternyata emang karena beliau berkepentingan. Dan ini bahasa cinta banget ya. Tadi emasnya apa. Mengguir cinta banget ya Bun. Karena memprioritaskan. Walaupun ada kelas. Tinggal tuh. Tahu nanti bisa nanya sama trenernya gitu ya. Dan itu diungkap kan mbak. Itu kita ungkapkan gitu loh. Kadang kita memprioritaskan. Tapi kita gak ngungkapin. Jadi dia gak tau ya Bun ya. Jadi dia gak tau. Kita perlu. Bukan perlu. Ini mama ngebelain ya. Kamu ya. Ngeisi training. Bukan gitu. Tapi. Ya diungkapkan dengan bahwa. Ya diungkapkan dengan bahwa mama. Tapi gak apa-apa. Itu saya ingat banget itu Bun. Itu saya ingat banget ketika si kakak anak saya yang sekarang SMA kelas 2 itu. Dulu pernah kelas 6 disuruh nulis surat cinta untuk orang tua gitu. Yang saya posting di Facebook itu. Iya. Jadi dia bilang. Apa yang kamu paling suka dari ibu. Dia bilang ibuku itu luar biasa pengorbanannya. Bahkan dia mau. Mengorbankan kerjaannya. Dan lebih mementingkan anaknya gitu. Saya ingat banget waktu itu dia sakit. Terus saya. Pas menit itu bisa dapet tukeran. Temen yang harusnya training dimana gitu kan. Dulu udah ada tiket. Udah apa. Udah dibeli gitu. Akhirnya saya harus bayar tiketnya. Harus ganti rugi gitu maksudnya. Demi dia. Dan itu ternyata buat dia. Memakas banget. Sesuatu banget. Dan itu anak pertama yang dosa-dosa terbesar saya itu ada sama dia Bun. Semua orang-orang dosa terbesarnya di anak pertama. Yang zaman kecil itu yang saya teriakin. Yang bahkan saya cubit. Bahkan pernah saya guyur air di kamar mandi. Masya Allah. Tapi setelah itu hubungannya. Sebenarnya menangatkan ulam saja itu. Kenapa? Senangnya sih Ibu Duwira. Iya. Iya. Iya itu kita semua orang-orang. Kita semua punya dosa kepada anak pertama. Paling banyak dosanya kepada anak. Dan itu saya tulis di status Facebook dan status Instagram saya. Pas dia sudah dipondok. Terus dia saya tag gitu. Terus suatu saat dia ketemu. Dia kelihatan lebih sayang gitu sama saya. Bahkan saya bilang sayang mama nulis tentang ini loh. Dan kakak ngerasa gak sih gitu. Dan dia tuh yang berkaca-kaca gitu matanya. Padahal anak cowok yang menang karate di mana-mana gitu. Dan itu ilmunya Bunda Dini banget. Terima kasih banyak Bun. Well 15.30. Ulun merasanya punya anak hebat itu Bun ketika ulun mengalami kecelakaan. Kaki tidak bisa berjalan selama hampir dua bulan. Jadi saya melihat. Iya selihat. Sabar. Jadi ulun melihat apa itu. Anak-anak itu begitu kerjasamanya kuat sama satu sama lain. Membantu ulun mulai dari menjemur, mencuci, memasak. Melayani saya itu. Jadi saya terharunya di situ. Insya Allah. Hasil dari guyuran cinta pastinya ya Bun ya. Iya. Alhamdulillah. Semoga kita bisa mengaplikasikan ilmu dari Bunda Dini hari ini. Dan pasti pengen, pasti makin haus. Biasanya belajar kayak gini makin haus. Nanti boleh langsung follow Bunda Dini. Follow Akademi Trainer. Nanti kita belajar-belajar di media sosial. Terima kasih dari Akademi Trainer. Kami harus undur diri. Terakhir banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.